Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban baik sapi dan kambing di Pasar Tanah Merah Bangkalan meningkat tajam daripada hari biasanya. Menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha, penjualan hewan kurban seperti sapi dan kambing di Pasar Tanah Merah Bangkalan meningkat tajam daripada hari biasanya. Bahkan pembeli hewan kurban tidak hanya berasal dari daerah Bangkalan namun ada juga yang berasal dari luar kota seperti Sampang, Pamekasan, dan Surabaya. Untuk di Pasar Tanah Merah sendiri sampai saat ini harga sapi Madura masih berkisar sekitar 8 juta rupiah sampai 14 juta rupiah tergantung dari besar kecilnya sapi. Sedangkan untuk harga kambing masih berkisar 300 ribu rupiah sampai dengan 2 juta 500 ribu rupiah tergantung dari besar kecilnya kambing dan jenisnya. Hal ini dibenarkan Abdul Wasi, Kepala Pasar Tanah Merah Bangkalan yang mengatakan transaksi penjualan hewan kurban seperti sapi dan kambing di Pasar Tanah Merah ini mengalami peningkatan yang signifikan baik dari sisi jumlah maupun harga. Hal ini disebabkan banyaknya konsumen yang membutuhkan terutama menjelang hari raya Dula Adha. Bahkan tidak sedikit pembeli yang berasal dari luar kota seperti Surabaya. Karena menurut mereka daging sapi Madura ini rasanya lebih gurih dan nikmat. Kalau menjelang Dula Adha, untuk sapi itu ada peningkatan. Juga dalam segi juga ada peningkatan. Juga dalam harga biasanya memang juga ada peningkatan. Karena banyak konsumen yang membutuhkan untuk keperluan di Dula Adha. Kemudian untuk para pedagang itu biasanya banyak yang diambil dari luar. Misalnya pedagangnya yang dari Surabaya banyak yang diambil dari sapi Madura. Karena sapi Madura itu katanya lebih kuris. Untuk menjaga kualitas hewan kurban yang dijual di Pasar Tanah Merah ini, kantor Pasar Tanah Merah selalu berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan untuk mencegah terjangkitnya atau mencegah hewan-hewan kurban yang terpenyakit masuk ke Pasar Tanah Merah ini. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Syahid, Kelaporkan.